Kalian masih ingat gak sama rangka layang-layang Pekon Ceper Mini yang kemarin aku bikin? Nah, rangka layang-layangnya sekarang udah dipasang sampul, tinggal proses pembatikan, wih mantap banget! Sengaja aku skip proses penyampulannya, soalnya kalian udah pada bisa kan, udah pada paham kalau buat pasang sampul layang-layang? Berhubung kemarin masih ada yang tanya, gimana cara ngebatik layang-layang? Nah, sekarang mau aku jelasin lebih detail ya, well! Ngebatik layang-layang supaya lebih keren dan lebih bagus itu mudah banget ya! Alatnya cuma pake solder kayak gini, tinggal kita tempelin atau kita solder plastik motif sama sampul layang-layangnya kayak gini, well! By the way, ujung soldernya itu udah aku ganti ya, pake kawat yang dibengkokin kayak gini, biar lebih mudah, wih mantap banget! Terus, buat temen-temen siapa aja nih yang ngebatik layang-layang itu masih bingung konsep atau motifnya? Kalau ngebatik layang-layang, gak usah mikirin konsep, gak usah mikirin motif layang-layangnya, well! Pokoknya, sesuka hati kalian aja ya, yang penting hasilnya bagus! Contohnya kayak layang-layang yang aku batik sekarang ini, ini aku ngebatiknya dari plastik-plastik sisa loh, tapi hasilnya bisa keren kayak gini kan! Ini sengaja aku potong, acak, ngawur kayak gini, tapi kalau udah ditempelin, udah disolder, pasti hasilnya bakalan keren banget! Cara ngebatik atau motif yang kayak gini itu, rekomen banget buat kalian yang kagak bisa ngelukis atau ngegambar karakter ya, well! Pasti diantara temen-temen suka berpikir kan, kalau layang-layang udah jadi, udah dipasang sampul, pengen dipatik, tapi kagak bisa ngegambar, kagak bisa ngelukisnya! Nah, gak usah digambar, gak usah dilukis! Motif yang kayak gini itu rekomen banget buat kalian ya! Motif simple, keren, tapi rame! Wih, mantap banget! Nah, batiknya udah beres, tinggal kita potong ya, plastik bagian depannya! Cara potong plastik bagian depannya juga mudah banget! Tinggal kita ikuti motif plastik yang tadi kita solder! Nah, itu kan, udah mulai kelihatan! Plastik motifnya satu persatu kayak gini, wih, mantap banget! Pokoknya, motif batikan yang kayak gini itu wajib banget kalian praktekin di rumah ya, biar layang-layang kalian itu jadi lebih keren! Makin kesini, makin kesini, motifnya makin kelihatan kan, well! Makin rame kayak gini, makin keren! Padahal cuma motif asal-asalan kayak gini, yang penting kalau warnanya banyak, warnanya berbeda-beda itu ya, bakalan keren banget kayak gini, bakalan rame! Jangankan buat diterbangin sehari-hari, buat ikut kompetisi juga udah layak banget kalau motifnya kayak gini, wih, mantap banget! Ini sengaja aku ngebut, aku gas terus ya, soalnya nanti sore layang-layangnya mau diterbangin! Kira-kira ketika udah terbang, penampakannya itu di atas kayak gimana ya? Apa jangan-jangan diantara temen-temen, udah ada yang punya nih, layang-layang Pagon Caper Mini motif rainbow kayak gini? Kalau udah ada yang punya, jawab di kolom komentar ya! Satu-satut ngebatiknya udah beres, langsung kita pasang tali goji sama sendaren! By the way, sendarenya ini aku pake ukuran yang 3 meter panjangnya, padahal layang-layangnya cuma 1 meter, wih, mantap banget kan? Nah, buat temen-temen, tolong kasih nilai ya, dari angka 1 sampai 100, jangan lupa kasih love-love-nya! Sub indo by broth3rmax